Walaupun kantongnya robek, kita bisa lihat isinya itu tidak ditumpah, jadi bentuknya adalah gel, dan dia sangat kohesif sehingga dia tidak lari kemana-mana. Hal ini lain dengan injeksi silikon, jadi dia bahan silikon cair, kalau disuntikan dia bisa pindah kemana-mana dan menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, saya menekankan sekali lagi hati-hati pada para peserta kalau ada iklan-iklan tentang pembesaran payudara yang tanpa operasi dan suntikan dan dibilangnya aman. Kita lanjut ke operasi kedua, operasi kedua adalah liposuction. Jadi liposuction itu diapain sih dok? Ini ada gambarnya, contoh di samping ya. Jadi ini kulit, ini kulit paling luar, kemudian di bawah sini ada lemak, di bawahnya lagi ada otot. Jadi kita memasukkan seperti sudatan kecil, lalu sudatan kecil ini nanti menghisap. Lemaknya dihisap keluar, sehingga di gambar after ini kita bisa lihat lemaknya jadi semakin tipis ya, dibandingkan dengan yang before. Apa saja tujuannya melakukan liposuction? Yang pertama adalah untuk membentuk tubuh. Ingat, tujuannya adalah membentuk tubuh, bukan untuk menurunkan berat badannya. Karena sebenarnya lemak itu lebih ringan dibandingkan otot. Jadi kalaupun kita melakukan tindakan liposuction, biasanya beratnya memang turun tapi tidak akan turun banyak. Ini contohnya di atas, ini laki-laki, bentuk pinggangnya seperti gitar Spanyol ya, untuk kalau laki-laki tidak suka bentuk badan seperti ini. Nah ini dilakukan liposuction, sehingga bentuknya menjadi lebih atletis atau lebih maskulin. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuang lemak, atau membuang jaringan di area tertentu. Contoh kasusnya adalah pada pasien-pasien dengan ginekomastia. Ginekomastia itu adalah suatu kondisi tidak normal, di mana laki-laki itu payudaranya membesar. Ini contohnya digambar di samping ya. Laki-laki dengan payudaranya membesar seperti perempuan. Nah jangankan laki-laki ya. Mungkin ibu-ibu di sini kalau suaminya payudaranya membesar juga rasanya tidak nyaman. Salah satu cara untuk menghilangkan kondisi ini adalah dengan melakukan liposuction. Jadi dikeluarkan jaringan payudaranya yang membesar dan jaringan lemaknya, sehingga nanti payudaranya bisa kembali seperti payudara laki-laki rata. Lalu liposuction juga bisa digunakan untuk mengambil lemak, yang selanjutnya lemak tersebut digunakan kembali. Contohnya pada prosedur transfer lemak atau fat transfer. Jadi prosedur transfer lemak itu misalnya kita ambil lemak dari perut, atau dari paha, atau dari area lain, lalu kita pindahkan. Contohnya adalah untuk rekonstruksi payudara setelah operasi kanker payudara biasanya. Nah itu payudara yang ukurannya lebih kecil, kemudian bisa diisi dengan lemak yang dipindahkan dari perut atau dari paha, supaya ukurannya mendekati ukuran normalnya. Itu contoh transfer lemak. Lalu bisa juga digunakan untuk stem cell dan untuk terapi stromal vascular fraction. Mengenai tindakan-tindakan ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Operasi yang ketiga adalah operasi kelopak mata. Kalau di Indonesia ini lebih sering ya. Jadi kelopak mata yang bisa dioperasi itu ya tentunya kelopak mata atas dan kelopak mata bawah ya. Tujuannya apa operasi ini? Kalau untuk kelopak mata atas, terutama pada pasien-pasien yang oriental, bisa juga dilakukan untuk membentuk garis lipatan mata. Atau kalau pada yang usianya sudah, parubaya bisa dilakukan untuk permajaan. Permajaan ini bisa untuk kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Pada pasien-pasien yang ada kantong mata, itu juga bisa dihilangkan dengan teknik operasi kelopak mata bawah. Ini contoh gambarnya. Di samping kita bisa lihat kelopak mata atas dan kelopak mata bawahnya dioperasi. hasil sesudahnya tampak lebih beautiful ya, tampak lebih muda. Nah kemudian ini fenomena juga yang menarik ya. Kalau kita lihatnya di foto before, kita lihat ibu ini dahinya berkerut-kerut, kemudian alisnya naik. Jadi seperti orang kaget gitu. Kenapa muncul kondisi seperti ini? Karena seiring bertambahnya usia, kelopak mata kita itu kulitnya semakin kendur. Jadi kadang-kadang dia menutupi penglihatan kita. Supaya kita bisa melihat dengan baik, maka biasanya kita perlu mengangkat alis supaya matanya terbuka lebih lembar. Kita bisa lihat sesudah dioperasi, kulit yang terlebih dibuang, maka kerutan di dahinya juga terkurang, kemudian bentuk alisnya kembali seperti biasa. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Nanti mungkin bisa sambil melihat gitu ya, dicermin atau ke orang lain yang sudah parah bayar ke atas, ada tidak kondisi seperti ini? Kalau ada, kemungkinan itu, bisa dibantu dengan operasi kelopak mata. Lalu yang berikutnya adalah operasi hidung. Operasi hidung tujuannya tentu untuk meningkatkan tampilan estetik hidung. Ini contohnya, kita bisa lihat bentuk hidungnya, sedikit bengkok gitu ya, kalau dilihat di samping, kemudian dioperasi untuk membuat bentuk yang lebih menarik secara estetik. Nah, selain pada kasus seperti itu, operasi hidung juga bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan bentuk yang berubah karena kecelakaan misalnya, atau karena kelainan bawaan lahir. Gambar yang di kanan ini adalah contoh pasien yang dulunya sumbing. Pasien dengan bibir sumbing, biasanya bentuk hidungnya juga terjadi sedikit perbedaan. Hidungnya miring ke salah satu sisi, kemudian lubang hidungnya bentuknya berbeda, lalu cuping hidungnya lebih rendah. Nah, setelah dioperasi, bentuknya menjadi lebih ideal. Nah, ini kembali sedikit menyinggung tadi, area abu-abu antara area konstruksi dan estetik. Ada sebagian juga yang menganggap bahwa tindakan ini, walaupun dikerjakan pada kasus kecelakaan, atau kasus-kasus sumbing, dianggap sebagai tindakan estetik, karena asumsinya adalah toh pasien bisa bernafas yang normal, dan tidak ada masalah kesehatan. Nah, tapi tentunya kalau kita memiliki kondisi seperti ini, kita ingin bentuk yang lebih baik ya. Nah, itu wajar dan sangat manusiawi menurut saya. Oke, kemudian yang terakhir adalah facelift operasi. Nah, kita bisa lihat tujuan dari facelift itu adalah untuk permajaan tampilan wajah, mengecangkan kulit wajah, dan juga mengecangkan area leher dan bawah dagu. Kita bisa lihat pada pasien yang pertama ini, nah, tadinya ada garis gitu ya, di sekitar bibir, banyak kerutan juga, lalu dilakukan operasi. Biasanya kalau kita usianya semakin tua itu, kulitnya semakin kendur, jadi ditarik ke samping, kemudian kulitnya berlebih dibuang, sehingga kerutan-kerutan menjadi berkurang. Dan pipinya terlihat lebih berisi, lebih tertarik, sehingga tampilannya terlihat bemuda. Nah, ini salah satu contoh lagi, di sebelah kanan kita lihat, sebelum dan sesudah, garis-garis kerutannya menjadi berkurang ya, dan kita lihat, bisa dilakukan juga tindakan necklift berbarengan dengan facelift, untuk mengecangkan area dagu dan area leher. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur minimal invasif. Jadi, apa itu minimal invasif procedures? Prosedur ini adalah prosedur yang tindakannya lebih tidak ekstensif, atau bisa dikatakan lebih ringan, dianggap lebih ringan dibandingkan prosedur pembedahan. Sehingga, pada umumnya, waktu pemulihannya relatif lebih singkat. Tapi kembali saya tekankan, ini relatif. Sangat bergantung pada tindakan minimal invasifnya apa, dan tindakan operasinya apa. Contohnya apa tindakan minimal invasif procedures? Tadi yang saya sebutkan, fat graft, atau fat transfer ya. Jadi, misalnya kita ambil lemak, dari satu bagian tubuh, lalu kita pindahkan ke alat suntik. Kemudian kita gunakan untuk mengisi wajah misalnya, atau payudara. Ini fat transfer. Lalu ada lagi prosedur tarik benang misalnya. Menggunakan benang untuk mengencangkan wajah atau leher. Nah, ini juga masuk ke dalam minimal invasif procedures. Tentunya prosedur minimal invasif ini memiliki kelebihan, kekurangan, resiko, dan keterbatasannya sendiri ya. Contohnya thread lift. Thread lift kalau pada pasien yang usianya sudah sangat tua, atau kulitnya sangat kendur, dia mungkin akan memberikan perbaikan gitu ya. Tapi tidak akan sehebat dengan tindakan operasi facelift seperti yang tadi. Jadi, masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan non-surgery, atau tindakan non-bedah. Yang paling populer apa? Salah satunya adalah botulinum toksin, atau masyarakat awam sering menyingkatnya botoks. Kemudian ada juga cataluteric plasma, dan filler. Filler yang paling sering itu adalah hyaluronic acid di sini. Kemudian apakah tindakan non-bedah ini sama sekali tidak memiliki resiko? Nah, itu adalah pandangan yang salah. Jadi, semua tindakan medis, baik bedah maupun non-bedah, memiliki resikonya sendiri-sendiri. Kembali tadi ke analogi tentang alat transportasi ya. Peserta webinar di sini tentunya sering nggak naik mobil gitu ya. Pasti ada yang pernah mengalami kejadian jarinya kejepit pintu mobil. Nah, saya belum pernah dengar bahwa penumpang pesawat jarinya kejepit pintu pesawat. Nah, ini adalah analogi bahwa apapun itu, dia memiliki resiko sendiri-sendiri, dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu sebabnya, sebaiknya kita berkonsultasi dan berdiskusi dengan baik dengan dokternya, supaya kita paham kelebihan, kekurangan, dan resikonya. Lalu, prosedur non-surgery lain apa? Misalnya laser, atau yang di sebelah kanan ini adalah micro-needling. Jadi, dibuat lubang-lubang kecil di kulit menggunakan jarum yang ukurannya juga sangat kecil. Ini nama tindakan elektroporasi. Nah, nanti kulitnya, ketika dia dibikin luka-luka seperti ini, waktu dia penyembuhan akan memproduksi lebih banyak kolagen, sehingga nanti kualitas kulitnya lebih baik, lebih kenyal, kemudian tampak lebih muda. Prosedur laser juga sebagian mengikuti prinsip ini. Ya, kita bahas satu persatu botulinum toksin. Tujuannya yang paling sering adalah untuk menghilangkan kerutan halus. Kita bisa lihat di sini, kerutan di dahi bisa dihilangkan dan menggunakan botulinum toksin. Kemudian kerutan di sekitar mata ini juga bisa dibuat lebih samar dengan menggunakan botulinum toksin. Sekarang penggunaannya juga semakin luas, bisa digunakan untuk mengecilkan rahang, jadi yang dianggap rahangnya bentuknya kotak gitu ya. Itu bisa sedikit dirampingkan dengan menggunakan botulinum toksin, kemudian mengurang produksi keringat yang berlebih, misalnya di ketiak atau di tangan, lalu juga untuk peremajaan wajah secara umum. Nah, ini sedikit tambahan untuk rekan-rekan sejauh apoteker ya. Jadi botulinum toksin ini, cara kerjanya adalah dengan melemahkan otot. Garis-garis kerutan di wajah kita biasanya terbentuk karena gerakan otot. Jadi kalau ototnya dibuat lebih rileks, biasanya kerutannya akan membaik atau berkurang. Kemudian botulinum toksin ini harus disimpan dalam suhu yang dingin. Karena kalau suhunya suhu ruangan biasa, maka akan terjadi kerusakan dari obatnya, efektifitasnya berkurang, dan durasi kerjanya bisa menjadi lebih singkat. Biasanya bisa bertahan 6 bulan, mungkin kalau disimpan dalam suhu ruang, jadi jadi lebih pendek masa kerjanya. sehingga peran dari rekan-rekan apoteker disini juga penting ya, untuk mengingatkan bahwa penyimpanannya harus benar. Oke, selanjutnya adalah filler. Filler ini tujuannya untuk mengisi bagian yang kekurangan volume atau menambah volume pada area tertentu, atau membentuk bagian tertentu. Nah ini contohnya, gambar pertama ini di area dagu, diisi dengan filler, sehingga bentuknya menjadi lebih menarik gitu ya. Kemudian ini di bibir, bibir atas bisa diisi dengan filler, kalau perempuan biasanya senang dengan bentuk seperti ini karena dianggap lebih seksi gitu. Kemudian yang sebelah kanan, ini kantong mata atau bagian di bawah mata cekung gitu ya, bisa diisi dengan menggunakan filler. Filler ini bahannya macam-macam, biasanya yang paling sering adalah hyaluronic acid. Nah walaupun asam hyaluronat itu adalah suatu komponen yang normal, ada di dalam kulit kita, tapi bahan sintetis, apapun itu yang diproduksi di luar, jadi masuknya adalah bahan hormakologis atau obat dianggapnya. Semua obat tentu ada resiko alergi. Nah ini juga sama dengan filler, bisa saja terjadi alergi. Sama juga dengan botulinum toksin, bisa juga terjadi alergi. Jadi obat apapun itu, ada resiko alergi. Itu adalah salah satu efek samping yang sebenarnya tidak terlalu berat. Lalu yang berikutnya adalah platelet-rich plasma. Nah ini sebagian masyarakat mengenal dengan istilah vampire facial, karena pernah dipopulerkan oleh salah seorang selebriti di Amerika Serikat. Prosedur platelet-rich plasma ini sekarang semakin populer. Sebenarnya awalnya, dia populer itu digunakan oleh para atlet internasional untuk menyembuhkan cedera-cedera olahraga. Siapa saja yang pernah pakai? Rafael Nadal, misalnya Tiger Woods, Kobe Brian, Maria Sarapovan. Mereka pernah menggunakan terapi ini untuk menyembuhkan cedera olahraga. Kemudian, seiring waktu, digunakan juga untuk membanuka, dan akhirnya digunakan untuk estetik. Materi ini juga nanti akan dibahas dengan lebih jelas dan lebih lengkap oleh pemateri sesudah saya. Oke, sekian presentasi saya, ini referensi saya. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa diajukan di Q&A, dan seandainya ada pertanyaan yang belum terjawab, maka bisa ditanyakan melalui IG, dengan alamat itu. Sekian presentasi saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Karina sebagai moderator. Terima kasih sekali Dr. Johanos. Wah materinya benar-benar luar biasa, sangat jelas menerangkannya dengan contoh-contoh yang beberapa lucu-lucu juga. Ya, terima kasih sekali. Jadi, sudah jelas ya, semoga para pemirsa bahwa secara umum, bedah plastik itu tidak melulu sebenarnya bedah, walaupun titel kami adalah SPBP, spesialis bedah plastik, namun tidak semua tindakan di dalam lingkup bedah plastik adalah tindakan bedah. Ada juga seperti tadi itu, seperti filler, tarik benang, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Kodiza S. Farm. Beliau ini bekerja di Klinik Hayanda sebagai apoteker dan juga di sebagai apoteker penanggung jawab, saya mohon maaf, apoteker penanggung jawab di Apotek Erpur dan apoteker pendamping di Apotek Kimia Pharma. Ibu Kodiza, apakah sudah siap? Halo? Iya. Suaranya bisa dibuka dulu, Ibu Kodiza? Di-unmute dulu? Baik, saya tersilahkan kepada Ibu Kodiza untuk menyampaikan materinya pada siang ini. Terima kasih. Selamat siang kepada peserta Wedina dan teman-teman sejawat Apoteker Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya untuk menjurkan siapkan bicara dan materi di webinar yang pulih kali ini. Sekali ini, saya akan membawakan Mbak Toru mengenai parmasi-parmasi percoba for kerja-percoba in plastic surgery, after plastic surgery, yaitu kodok-kodok parmasi apa saja yang ada dan diberikan pasal operasi operasi plastik. Berikut adalah learning objektifnya. Learning objektif mengetahui jenis-jenis fase dan faktor yang mengaruhi penyembuhan luka. Kemudian, mengetahui pilihan produk farmasi pasca operasi bedakfasi. Kemudian, mengetahui teknologi terbaru penyembuhan luka kateraktif plasma teknologi terbaru yang sudah populer dan tadi sudah dibahas sedikit oleh Dr. Diana. Kemudian, yang selanjutnya adalah mengetahui bagaimana mengetahui secara yang baik setelah operasi bedakfasi. Berikut adalah outline yang nanti saya akan bahas. Pertama adalah definisi luka dan jenis-jenisnya. Yang kedua adalah fisiologi penyembuhan luka, fase penyembuhan luka, faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, pilihan produk farmasi unikik luka, teknologi terbaru penyembuhan luka, CRP atau kita kenal dengan kater kris plasma. dan kemudian adalah bagaimana membuat scar menjadi panar dan baik. Berikut adalah definisi luka dan jenis-jenisnya. Menurut definisi luka sendiri adalah sederah pada tubuh seperti akibat kekerasan, keselakaan, pembedahan yang biasa melibatkan pecahnya membran dan biasanya terusakan pada jaringan di bawahnya. jenis-jenis luka terbagi atas seberapa macam. Yang pertama adalah luka sayap, luka lecet, luka fisikan, luka remus, luka bakar, atau luka menar, atau bisa disebut dengan penyembuhan. Berikut adalah fisiologi dari fisiologi dari penyembuhan luka. Kita lihat struktur bagian lapisan kulit sendiri dari beberapa bagian. Yang pertama lapisan epidermi, terdiri dari lima komponen, stratum corneum, lapisan jernih, lapisan granula, lapisan minusum, dan lapisan basal. Kemudian lapisan kedua adalah lapisan dermis. Biasanya jika luka terjadi di area dermis ini lebih lama luka akan sembuh. Kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga jaringan suputis. Seperti kita ketahui fase penyembuhan luka sendiri dari tiga. Yang pertama adalah fase informasi atau lak fase merupakan fase pertama pada proses penyembuhan luka. Biasanya 4-6 hari setelah luka terjadi. Kita lihat gambarnya fase informasi di area kulitnya. Kemudian fungsi dari fase informasi sendiri adalah mencapai keseimbangan tubuh, melepaskan jaringan mati, dan menjaga infeksi. Fase kedua adalah fase floriferasi pada penyembuhan luka. fungsinya membentuk jaringan granulasi bersamaan dengan penyembuhan kapiler baru untuk mencapai penutupan luka. Bisa dilihat fase floriferasinya. Kemudian yang ketiga adalah fase maturasi atau remodeling. Fase pada proses penyembuhan luka yang ketiga fungsinya mencapai keseimbangan matrik, mencapai penyembuhan matrik kolagen agar jaringan luka atau jaringan bekas luka menjadi lembut yang datar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka terdiri atas dua yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal terdiri dari adanya infeksi, hipoksia, insufficiency vena, voksin lokal, jaringan parut, kerusakan akibat radiasi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sistemik. Yang pertama adalah penyakit endokrin seperti diabetes malikus, fosikosteroid, alkoholis, ada penyakit kanker, chemoterapi, obesitas, dan juga faktor usia atau faktor lanjut usia. Berikut adalah macam-macam produk-produk parmasi yang biasa dipergunakan dalam penatalaksanaan luka. Yang pertama adalah antibiotik. Antibiotik ini biasanya merupakan lokal atau sistemik dan berujuk pada nilai lefosif yang terdajah dari pasien. Nilai rujukan lefosif normal seperti kita ketahui adalah antara 4.500 sampai 11.000 wajlose per mikrolita. Menurut menurut WHO juga di atas 11.000 per mikrolita. Maka pasien tersebut akan mendapatkan antibiotik baik mungkin secara sistemik. Itu adalah tanda-tanda dan gejala lokal. Biasanya pasien-pasien yang butuh antibiotik tanda-tanda dan gejala lokalnya seperti nyeri, kemerahan pada kulit sekitar, pada perabaan kulit sekitar luka, serabah hangat, bangkak pada kulit, kulit sekitar luka menonjol, atau bau tidak enak pada eksudat di area sekitar luka. Kemudian tanda dan gejala sistemiknya adalah demam, mudah merasa lelah, tidak enak badan, yang peningkatan jumlah leukosit di atas 11.000 per mikrolita. Contoh-contoh antibiotik terdiri dari dua, antibiotik lokal dan sistemik biasa yang diberikan. Yang pertama sediaan topikal, sediaan topikal betul-betul kalor atau kris, dapat berdiri sendiri atau gabung melandresing luka, antara lain seperti yang berada di pasaran, produk-produknya adalah soferatu atau dari antul, untuk salat atau krim, biasanya seperti gentamicin, nomicin, salat, atau mufir-mufirin. Kemudian antibiotik sistemik, biasanya adalah anti-antibiotik, antibiotik sediaan oral dari berbagai golongan dan tergantung pilihan dari joker, dari golongan penicilin, aminoglicefida, scortinolon, ataupun jenis-jenis antibiotik sistemik lainnya. Yang kedua adalah antiseptik. Antiseptik dan pembersih luka dapat diberikan pada luka ringan dan kecil. Dan biasanya penggunaan antiseptik ini mencegah overuse penggunaan antibiotik, jadi tidak selalu apa-apa harus menggunakan antibiotik, nanti jatuhnya malah pasien resisten dengan antibiotik yang selama ini dikonsumsi tanpa peresepan atau dengan sengaja atau dengan ya antara lain adalah povidon iodine, iodine tinsu seperti yang ada yang ketiga prohexidin, alkohol, prohexidin, dan sex primit. Rodak farmasi yang ketiga biasanya untuk mengatasi luka adalah dressing luka. Itu media untuk mengontrol exodus dan memberikan kelembaban yang sesuai pada luka, berfungsi untuk membantu kesepulian luka, memberikan lingkungan ideal untuk menembuhan luka. Biasanya berbentuk lembaran, cita, atau cairan dia. Berikut contoh-contoh antibiotik dengan gresy, sadisomer iodine, polihexamethylen, giguanis, dialkyltargup, bomilklorid, seri ideal, bersifat hidrophobik, nanti bakteri atau menetel pada permukaan gresy, kemudian silver, ag, bahasa kimianya, atau dicontoh dengan madin. Berikut adalah macam-macam dressing-dressing luka yang terdapat di pasaran. Yang pertama adalah alginas terbuat dari rumput laut membentuk gel di permukaan luka untuk luka es tidak sedang dan berat. Indikasinya untuk luka diabetes, pulsa, luka pasca operasi, luka kanak trauma dengan membentuk lingkungan yang lembas. Konten indikasinya adalah tidak digunakan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Contoh di sini adalah kalsostak yang berada di pasaran. Yang berikutnya adalah hidrogel berbahan dasar air dan gel yang dikentalkan. Biasanya menutup luka pada 3-5 mm. Indikasinya menyebutkan jaringan mati dari luka yang dangkal seperti ulcus bukubitus, luka kadar sungkai atau kasih penyidap diabetes, luka malikna, tas luka pembedahan. Efek sampingnya adalah reaksi kulit seperti kemerahan dan urticaria, penyimpanannya di tempat kering 25 derajat. Contoh yang berada di pasaran adalah intras FDA seperti gambar di samping. Kemudian adalah yang ketiga hidrokoloid. Indikasinya untuk luka dengan epitelisasi eksudat minimal sehingga luka menjadi masa yang lunak. Konsep indikasinya adalah penderita yang LRI dengan komponen ingresi. Perhatiannya untuk tidak digabungkan dengan wound care lain. Teril jaringan mati nanti akan keluar dari tubuh sehingga luka terlihat semakin melebar, iritasi, maserasi atau sensitivitas meningkat. Penyimpanannya di 10 sampai 25 derajat Celsius. Contoh yang ada di pasaran adalah dua gem ekstratif hidrokol atau kutimut hidro. kemudian adalah balutan antibakteri komposisinya cadixomer iodine 0,9%. Indikasinya adalah pada luka kronik seperti luka vena, luka diabetes, dokubitus, dosisnya biasanya ditaburkan pada luka setebal 3 mm kemudian ditutup dengan dressing sekunder dan biasanya diganti 2-3 kali seminggu. lidi. Maksud indikasinya luka dengan jaringan nekrotik yang kering. Perhatiannya efek kronik padibatnya sendiri, penyimpanan obat pada tempat tertutup jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang berikutnya adalah transparan film. Biasanya berupa perkat akrilik dan substrat non-anyaman dengan dantalan luka yang sangat menyerap untuk mengeluarkan exudat luka 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 gerai yang sedang ulkus tekanan luka dengan ketebalan sebagian dan penuh dan sebagian balutan sekunder di atas gel dan salat. Prosesnya sesuai kebutuhan kontak indikasi belum dilaporkan penimpanan di tempat kering contoh di pasaran adalah lefomet. yang berikut adalah foam dressing terdiri dari silikon non-terkat melindungi luka dari paparan kotoran seperti debu memberikan pelindungan yang optimal agar lingkungan di sekitar luka menjadi lembab dan membantu berbentuk kejianan yang baru. Komposisinya biasanya non-adhesive silikon contoh di pasarannya adalah futimate silipet kemudian adalah absorbent dressing indikasinya luka akut dan luka kronik luka bergranulasi luka eksudas komposisinya biasanya berasal dari poliuretan form absorbent dressing dosisnya biasanya cukup ditentalkan di permukaan di permukaan luka dapat diganti hingga 3 hari dan jika terlihat pada formnya sudah absorbent dressing sudah penuh bisa diganti 3 hari sekali contoh di pasaran adalah alosin dan kemudian yang selanjutnya adalah kasar dengan antibiotik yaitu obat dengan kasar atau steril untuk luka bakar ringan luka lain lusisnya satu faset sehari yang berada di pasaran biasanya adalah sakatul gariantul berikut berikut adalah yang terapi keempat produk farmasi yang diperlukan pasca operasi bedah lapih tentu pasien merasakan selain antibiotik butukan antibiotik pasien juga merasakan nyeri dan butuh analgesis dan analgesis disini kita terdiri dari beberapa yaitu ada non-opioid analgesis agen bisa kita lihat macena cetaminophen atau aparat tamol aspirin seperti di tabel ini kemudian anset juga mungkin diperlukan pada saat pasien merasakan nyeri atau untuk menurunkan rasa tidak nyaman pada pasien bisa dilihat contohnya pada tabel harapan-harapan luka pasca operasi bedah plastik yaitu mencapai hasil akhir dengan scar yang baik atau bekas luka yang baik dan sangat samar baik itu pada operasi rekonstruksi seperti operasi fungsi ataupun pada operasi budak plastik yang bersifat estetik ini produk berikutnya tadi dari dressing luka tertinggal ada dua ada dua lagi yang yang pertama adalah macam hidrogel biasanya hidrogel ini diberikan mengandung dengan pengawet pengawet yang nanti akan melindungi dari bakteri untuk bakteri-bakteri untuk hingga untuk masuk ke area luka dan meningkatkan kontaminasi atau infeksi jadi fungsinya adalah melindungi luka ini cocok untuk diaplikasikan langsung ke luka dan mengurangi pertindahan bakteri dari luka maksudnya mikroorganisme keuntungannya adalah berupa gel steril dengan sangawet yang saya tadi sebutkan berdasarkan larutan ranger dengan konsentrasi polihestanis yang optimal penggunaan beda seri yang panjang biasanya untuk luka yang mempunyai masalah dengan mikroorganisme contoh di pasaran adalah lasanipun gel yang berikutnya adalah material bio material inovatif yang terbuat dari serelosa contoh di pasaran adalah epiphyde biasanya menyebabkan hidrasi kulit yang sangat panjang dan indikasinya adalah luka bakar dengan jerajang 1 dan 2 biasanya dipakai dipakai pada pasien-papien luka bakar jerajang 1 dan 2 teknologi autologus spasma untuk penimbuhan luka seperti tadi sudah disinggung dari moderator sebelumnya dokter Johanna patiretlis spasma ini merupakan salah satu pengobatan yang sedang populer juga untuk penyembuhan luka karena bersifat autologus atau berasal dari diri sendiri dari darah kita nanti diproses dan nanti akan disuntikan atau diimpuskan disuntikan di area luka atau diimpuskan untuk mendapatkan efek ke seluruh badan biasanya teknologi otologus patiretlis plasma ini digunakan untuk secara operasi bekas luka luka diabetes ulcus diabetikum agnes scar bekas jerawat luka bakar luka traumatis diikut sedikit gambaran dari platiretlis plasma ada pun kelebihan dari titik pengobatan platiretlis plasma atau disebut dengan PRT yang pertama adalah bersifat autologus berasal dari diri sendiri minim efek samping kemudian growth factor atau dapat mempersifat penyumbuhan luka merangsang pembentukan kolagen pada wajah jika diaplikasikan pada bekas kirawat bagaimana merawat luka sehingga menghasilkan scar terbaik yang pertama adalah pemilihan antiseptik yang cepat kedua adalah pemilihan antibiotik yang cepat ketiga pemilihan dressing luka yang cepat dan keempat bisa dengan teknologi terbaru otologus yaitu platiretlis plasma peran apoteker dan peran apoteker dan termasih di Jawa dalam pelayanan otici perawatan luka mungkin pada teman-teman yang bekerja di apotek yang pertama adalah mungkin kita terbatas untuk perawatan luka ringan seperti luka karena goresan sayatan cakaran gigitan serangga atau cedera olahraga yang kedua adalah apoteker hanya bisa merekomendasi antibiotik topikal irigan luka antiseptik luka jenis perban dan obat-obat untuk menghilangkan atau menyamarkan sekar luka yang ketiga adalah apoteker yang bisa merekomendasi antinyeri bisa diperlukan pada pasien-pasien yang merasakan rasa nyeri pada luka untuk menghilangkan atau meredakan rasa nyeri pada luka seperti paracetamol mungkin bisa diaplikasikan kepada pasien yang datang ke apotek kemudian yang keempat adalah tujuan dari otisi perawatan luka oleh apoteker adalah biasanya adalah meningkatkan penyembuhan mencegah infeksi meminimalkan efek jaringan tarut meningkatkan penyembuhan tentu pada luka-luka ringan jika dirasa luka sudah mencapai infeksi dan mencapai infeksi seperti kemerahan bangka setelah lima hari pasien datang kembali dengan gejala yang lebih sistemis misalnya demam atau terdakukannya bisa kita rujuk untuk ke dokter dan lebih lanjut agar pasien bisa mendapatkan obat sesuai dengan diagnosis dari dokter ini adalah presensi dan manajemen dari penyembuhan luka luka-luka infeksi yang pertama adalah familistasi terlihat dari tidak adanya perdarahan kedua biasanya mengoleskan luka dengan cairan antisepti 10% kemudian susi area luka dengan cairan tali seperti cairan NACL 0,9% keempat adalah debredement pembersihan area jaringan riset dan mati bisa dengan penambahan lidokain 1% jika perlu jika pasien merasakan sakit untuk mengatasi rasa sakit jadi diberikan anasitesi lokal berupa lidokain 1% pada saat debredement kemudian yang kelima biasanya membukus luka dengan kasa kering atau dilatih luka dengan dressing yang kering atau dressing yang cepat yang ke-6 adalah pemberian antibiotik lokal seperti neomisin gantamisin hoporo nymupirozin atau silver sulfadiazine berikut adalah take home message-nya yang pertama adalah fase penyembuhan luka berdiri dari fase inflamasi fase floreferasi fase maturasi kemudian pengobatan luka mencakup antara lain pemberian antiseptik antidiotik lokal atau sistem dressing luka yang resi luka dan teknologi yang terbaru adalah dengan terapi otologus berasal dari diri sendiri yaitu flaterestris plasma yang ketiga adalah perawatan luka pasca operasi berdiri berdiri bertujuan untuk capai skar yang sama dan sangat baik baik itu pada operasi rekonstruksi ataupun estetis pesan berikutnya adalah untuk apoteksas dalam pelayanan OTC over the counter untuk perawatan luka antara lain mencakup luka-luka yang ringan saja dan merekomendasikan antiseptik apa antidiotik sopital apa saja yang bisa digunakan untuk mengerjakan untuk skar luka berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil sekian presentasi dari saya saya kembalikan kepada moderator dokter-dokter Karina terima kasih terima kasih kepada Ibu Kodiza apoteker kami sekaligus sarjana farmasi yang telah menyampaikan topik pada hari ini dengan sangat baik dan sangat jelas karena beliau adalah salah satu pendukung utama sebenarnya dari tim bedah plastik untuk dapat memperoleh hasil akhir yang terbaik tentunya teamwork seperti ini sangat berguna dalam suatu tim dan Ibu Kodiza sendiri saat ini sedang hamil tua saya berterima kasih sekali bahwa beliau masih sangat bersemangat untuk menyampaikan materinya mohon doa dari para pemirsa sekalian disini saya lihat sudah lebih dari 1.700 pemirsa di Zoom di platform Zoom dari Ikatan Apoteker Indonesia mohon doanya semoga lancar sehat sampai persalinan nanti terima kasih baik kita lanjutkan saya kembalikan ke PT ISVI untuk tayangan yang